Arti penting keberadaan sejarah Samen Surah Sentiko bagi Blora adalah bahwa sampai saat ini seluruh Indonesia itu masih tahu dan meyakini bahwa memang ajaran Samen Surah Sentiko itu berasal dari Blora karena memang tokohnya sendiri memang berasal dari Blora apa yang bisa dilakukan Blora untuk mengangkat sejarah Samen Surah Sentiko ini bagi kebaikan Blora biasanya segala sesuatu yang berbohuk sejarah dan sesuatu yang eksotis itu bisa dikonversi menjadi potensi pariwisata dan saya setuju, saya juga meyakini hal itu dan jika kita berbicara tentang hal itu maka sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diambil atau dilakukan oleh pemerintah Blora untuk bisa mengkonversi sejarah Samen Surah Sentiko menjadi potensi pariwisata bagi Kabupaten Blora sejauh ini salah satu upaya untuk melekatkan ikon Samen Surah Sentiko menjadi ikon Blora itu salah satunya dengan membangun gedung Samen Surah Sentiko yang berada tepat di sebelah kantor pemda Blora dan itu menurut saya masih kurang cukup karena berdasarkan pengamatan saya objek berupa gedung Samen Surah Sentiko itu menjadi objek yang sangat statis dan sehingga dia tidak memenuhi kriteria untuk bisa disebut sebagai tempat wisata yang menarik orang boleh saja tahu bahwa itu gedung Samen Surah Sentiko tapi setelah orang mencoba masuk dan dia tahu bahwa mungkin isinya apa bisa jadi dia kecewa dan kaget karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkan karena sepertinya koreksi saya kalau salah sepertinya gedung Samen Surah Sentiko itu cuma sekedar nama gedungnya saja jadi nama gedungnya gedung Samen Surah Sentiko tapi isinya tidak berkaitan dengan Samen Surah Sentiko kemudian yang kedua gedungnya juga tidak memiliki suatu keunikan atau sesuatu yang secara identitas memiliki keterkaitan jadi secara identitas tidak memiliki keterkaitan dengan Samen Surah Sentiko nah berkaitan dengan semua yang saya uraikan di atas tadi saya mencoba memberi beberapa aspektif bagaimana jika kita semakin melekatkan Samen Surah Sentiko akan menjadi ikon blora jadi akan semakin melekat sebagai ikon blora dan bahkan mungkin bisa menjadi semacam kalau dibilang dia tarik pariwisata mungkin terlalu berlebihan ya bisa menjadi salah satu ornamen yang menarik bagi orang yang tertarik dengan wisata sejarah semestinya dibuat sebuah satu buku ditulis satu buku yang isinya secara komprehensif membahas tentang Samen Surah Sentiko mulai dari sejarahnya mengenai biografi tokohnya kemudian yang tidak kalah penting adalah pokok-pokok ajarannya jadi secara lengkap semacam ensiklopedia jadi buku ini nanti tujuannya selain sebagai arsik bagi daerah tapi juga bisa dijual untuk umum dan penulisan buku ini adalah salah satu upaya manajemen resiko dalam artian kita melakukan itu sebagai upaya agar kita tidak kehilangan satu pun elemen atau ornamen dari adanya fenomena berkaitan dengan Samen Surah Sentiko itu kita tidak akan pernah kehilangan kita tidak akan pernah lupa segala ajaran semua sejarah dan sebagainya yang berkaitan dengan Samen Surah Sentiko saran saya yang kedua untuk melekatkan Samen Surah Sentiko lebih melekat dengan Lora atau untuk lebih menguatkan Samen Surah Sentiko menjadi ikon Lora itu adalah gedung koncotani yang menjadi kantor dinas pertanian itu itu sebaiknya namanya diganti bukan gedung koncotani tapi gedung Samen Surah Sentiko itu menurut saya untuk melakukan sosialisasi terkait ikonisasi Samen Surah Sentiko sebagai ekon Lora itu dibutuhkan dana yang cukup besar dan apabila dana itu tidak ada tentu hal itu tidak dapat dilakukan jadi sambil menyelam minum air sekali lempar batu dua burung terlumpukan kita bisa melakukan sosialisasi itu salah satunya dengan cara menamakan gedung kantor dinas pertanian Lora sebagai gedung Samen Surah Sentiko jadi bukan gedung koncotani tapi gedung Samen Surah Sentiko landasan berpikirnya sebenarnya kita bisa melogikakan ya Samen itu adalah Samen Surah Sentiko itu adalah petani jadi masih ada keterkaitan antara dinas pertanian dengan tokoh Samen Surah Sentiko sebagai suatu dinas atau instansi pemerintah tentu dinas pertanian mungkin akan didatangi oleh orang-orang dari luar daerah Lora baik itu dari dinas pertanian maupun dari dinas-dinas lain atau institusi lain bisa jadi dari Jakarta dan sebagainya dan apabila mereka membaca bahwa gedung dinas pertanian itu bernama gedung Samen Surah Sentiko maka dengan sendirinya itu akan memicu pikiran mereka untuk bertanya siapa Samen Surah Sentiko dan apa hubungannya dengan Lora dan dengan pertanyaan itu maka sosialisasi, proses sosialisasi itu sedang berjalan nah kemudian setelah nama gedung koncotani diubah menjadi gedung Samen Surah Sentiko proses ikonisasi lebih dalam itu bisa dilakukan dengan membuat atau membangun sebuah patung Samen Surah Sentiko atau figur Samen Surah Sentiko untuk ditempatkan di depan gedung itu tidak tepat di depan gedung mungkin agak ke samping dan ukurannya harus agak lumayan besar ya jadi sifatnya itu epic dan bisa membuat orang terkesan dan impresif lah ya nah gedung koncotani ini itu kan gedung yang sangat besar kemudian bisa dibuat tidak jauh dari patung itu patung yang nantinya bisa digunakan untuk berfoto atau selfie itu bisa dibangun semacam pavilion kecil pavilion itu kan semacam bangunan di luar gedung utama ya nah pavilion itu bisa difungsikan sebagai museum atau pusat informasi terkait Samen Surah Sentiko jadi kurang lebih fungsinya seperti museum dia berisi informasi, sejarah, memorabilia kemudian ya apa saja yang berkaitan dengan Samen Surah Sentiko di situ nanti mungkin bisa ditempatkan buku buku-buku yang telah saya sebutkan di awal buku komprehensif buku ensiklopedia tentang Samen Surah Sentiko buku itu dijual di situ jadi siapapun yang sekiranya mengunjungi gedung itu mengunjungi pavilion itu Samen Surah Sentiko dia bisa membeli buku itu apabila tertarik untuk mempelajar apa yang saya sampaikan ini adalah menurut saya adalah upaya untuk mengubah fakta sejarah cerita sejarah tentang Samen Surah Sentiko ini agar menjadi suatu potensi bukan semata-mata menjadi potensi apa tetapi menjadi sesuatu yang dinamis jadi bukan menjadi potensi pariwisata tetapi menjadi suatu menjadi suatu sajian wisata yang dinamis kenapa saya katakan dinamis saya yang saya maksudkan dengan yang saya maksudkan dengan sajian wisata yang dinamis itu adalah sajian wisata yang tidak mati apabila kita cuma membuat sebuah gedung kemudian kita namai dengan gedung Samen Surah Sentiko tapi tidak ada isinya kemudian tidak ada sesuatu terkait dengan hal itu atau tindak lanjutnya maka itu akan menjadi sajian wisata yang mati ya tidak dinamis tapi sajian wisata yang dinamis menurut saya setelah kita membuat infrastruktur itu gedung Samen Surah Sentiko kemudian ada pavilion Samen Surah Sentiko kalau kemudian ada patung yang epic yang begitu megah dan mengundang orang untuk melakukan swafoto dan sebagainya yang nantinya akan dia bagikan di instagram dan sebagainya kita bisa melakukan upaya lanjutan setelah itu misalnya kita bisa lebih melekatkan antara atau melekatkan image antara dinas pertanian dengan Samen Surah Sentiko jadi kalau misalnya dinas-dinas lain mau memakai baju samen sebaiknya dinas pertanian lebih ketua lagi memakai baju samen di hari-hari tertentu dan sebagainya kemudian bisa dibuat event misalnya penghargaan untuk petani terbaik sekabupaten Blora dan itu pialaannya bisa kita namai piala samen misalnya otomatis bukan hanya sekedar piala tropi atau piagam tapi juga mungkin ada hadiah yang lain nah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu akhirnya fakta sejarah Samen Surah Sentiko tidak menjadi potensi yang terpendam selain dilakukan kompetisi atau selain dilakukan pemberian penghargaan kepada petani yang berprestasi melalui pemberian piala samen Surah Sentiko pemerintah juga bisa melakukan hal-hal lain seperti misalnya membuat festival nah mengenai bagaimana bentuk festivalnya itu bisa dipikirkan lebih lanjut kemudian bisa juga dibuat film untuk tujuan tertentu bisa dipikirkan apa tujuan pembuatan film itu nah jadi mengenai anggaran dan sebagainya skenario film itu itu semua tergantung dari tujuan yang dicapai ini hanya contoh saja nah kira-kira itu adalah itu yang menjadi ide saya atau pemikiran saya berkaitan dengan Samen Surah Sentiko sampai jumpa di video lainnya selamat menikmati